Di sore hari yang cerah, saya dan Lek Bagong yang sedang bosan berkeliling kampung untuk mengusir rasa penat kami. Namun dari kejauhan, di pinggir sungai, kami melihat Pak Tony sedang duduk anteng kesendirian. Dengan berbekal sebuah TV Panasonic lawas milik Pak RT, ternyata Pak Tony sedang husuk menonton sebuah film. Warga dan Lek Bagong yang mengira Pak Tony adalah maling langsung saya tahan. Dan ada baiknya? Kita tonton dulu filmnya. Di sebuah realitas jauh di sana, di mana Voldemort menang, Mas Hari terpaksa menjadi Deadwood. Di mana dirinya hanya bisa rebahan, kentut, dan... Bentar, kok ngawur gini naskahnya? Nggak tahu. Di sebuah hamparan laut tak berujung, ada sepotong harapan hidup dari seorang manusia yang mengapung di sana. Itu adalah sebuah pesan minta tolong dari karakter protagonis kita, Hank. Dirinya ternyata terdampar di sebuah pulau yang mungil dan terlihat sedang... ...sedang main ayunan jenis baru. Dengan tatapan pasrah, tanpa sengaja dirinya melihat seorang pria yang terdampar di pinggir pantai. Jelas Hank kaget dan senang bukan kepala. Di saat dirinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dia menemukan sebuah harta paling berharga di dunia. Yang nilainya lebih dari miliaran dolar. Yaitu... Teman. Setelah beruntung bisa lolos dari aksi konyolnya, Hank segera menghampiri pria tadi dan mengecek tanda-tanda kehidupan. Hank yang merasa hidupnya dipecandain malekat pun, sekali lagi mencoba main ayunan dengan layarnya. Tapi pada saat itulah, dia melihat mayat tadi makin keras kentutnya. Sampai-sampai, mayat itu mulai lepas landas seperti jetski. Setelahnya, Hank kembali terdampar. Tapi kayaknya nggak terlalu terdampar. Lihat, ada ciki. Sepertinya kita tidak jauh dari peradaban. Dengan cepat, Hank menggendong penolong hidupnya itu. Dan mulai menemukan benda-benda yang menunjukkan ada kehidupan di sana. Dan juga nemu penutup botol untuk... 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 Iya... Iya biar nggak terlalu risik pas malam kayaknya ya. Malamnya, mereka berdua berteduh dari hujan. Hank pun mencoba menampung air hujan itu untuk tidur. Namun malam itu, Hank tidak bisa tidur. Jadi dia coba ngobrol dengan teman yang sudah menolongnya itu. Sembari Hank terus bicara, kita bisa melihat tanda-tanda kehidupan dari mas-mas Deadwood ini. Kamu pernah mukul Han sih? Kalau mukul pengemis? Iya sih. Aku juga suka pakai celana yang berbalik. Esok paginya, seekor rakun terlihat sedang mencipok teman Hank itu. Segera Hank mengejarnya dengan kelaparan. Namun sial, Hank malah menendang tampungan air hujannya semalam. Tapi Hank beruntung karena menemukan air alternatif. Tanpa pikir panjang, Hank langsung melepas dahaganya. Tapi sepertinya Hank terlalu rakus. Sampai-sampai air itu tidak keluar lagi. Walau sudah digenjot sedemikian rupa, cuma angin aja yang keluar. Namun tiba-tiba ada sebuah suara terdengar. Manny, itu namamu? Kata Hank kepadanya. Setelah itu, Hank pun mulai mainin jarinya di mulut Manny sambil menggenjotnya. Hank mencoba mengobrol dengannya. Tapi karena percakapan mereka tidak berjalan mulus, tanpa sengaja Hank bilang Setelah itu, Hank minta maaf. Karena cara ngomongnya mulai kayak bapaknya. Hank pun kabur kayak temen yang tiba-tiba ngutang. Dan balik lagi sambil bawa tombak. Kenapa kau memukulku? Kata Manny. Aku pikir kau sudah mati. Hank mencoba mengobrol dengan Manny. Dengan harapan dapat mengetahui masa lalu Manny sebelum terdampar. Tapi kayaknya, Manny kebanyakan ngelem sebelum terdampar. Hey, what is that? Eh, itu kita abrolin nanti ya. Hank pun terus berusaha membantu Manny mengingat masa lalunya. Dengan mengoles Chiki yang dia temukan di pantai sebelumnya itu. Kata Hank, mungkin rasa Chiki ini akan meledak-ledak di mulutmu. Bulu kudukmu mulai naik karena merinding merasakannya. Dan semua ingatanmu akan kembali. Wait, wait, what's supposed to happen? Oke, hmmm. Gimana kalau lagu? Manny pun ikutan berdahem. Akhirnya, Hank pun memberi kursus kilat kepada Manny. Tentang apa itu hidup dan kehidupan. Tujuan dari hidup adalah cinta, kata Hank. Oh, jadi kau ingin pulang untuk mencari cinta dan kabur karena tidak ada orang yang mencintaimu? Shut up! Manny pun minta maaf. Dia sudah berusaha pakai kata seharus mungkin. Setelahnya, Hank sesekali berusaha mencari sinyal dengan HP-nya. Sampai tanpa sengaja, dia menemukan sebuah cherry yang kelihatannya enak. Sementara itu, Manny sedang latihan melihat majalah yang mereka temukan. Hank, aku mesti ngapain sama gambar ini. Ya, ya lihat aja. Lihat apa, Hank? Ya, lihat c*****, lihat boku**, lihat men*****. Ah, aku masih gak ngerti. Oke. Sementara Hank terus bercerita dan memberi gambaran tentang bagaimana berfantasi yang baik dan benar, Manny berhasil mendapat satu skill baru. Di tengah kagetnya itu, Hank mencoba mencari sudut pandang lain dari skill barunya Manny tersebut. Dengan penasaran, Hank melihat sekali lagi tongkat milik Manny dan mengecek arah dari tongkat tersebut. Yang sepertinya, tongkat Manny bukan sebarang tongkat, tapi sebuah kompas. Di tengah perjalanan mereka, Hank tidak sengaja menginjek kotoran. Bukan kotoran sebarang kotoran, tapi kotoran yang gede dan bau. Siapa yang berak sembarangan begini? Seketika itu juga, Hank langsung membuang Manny dan juga ikutan jatuh ke bawah jurang. Hape Hank juga ikutan jatuh. Saat dibawa, hape Hank mendarat tepat di depan Manny. Hank buru-buru mengambil hape-nya dan bilang itu bukan siapa-siapa. Tapi Manny merasa, mungkin itu wanita yang ada di kehidupannya dulu. Tiba-tiba, Hank flashbik ke kehidupannya dulu. Dia sedang dibis dan ada seorang wanita yang melewatinya. Tapi itu bukan hal yang penting. Ada hal lain yang harus mereka khawatirkan. Kayak makanan misalnya. Ah, ada popcorn. Namun Manny masih saja berisik keras untuk melihat wanita di hape itu. Mungkin dia kenal dengan wanita itu. Bagaimana kalau mereka aslinya berteman? Mungkin kekuatan cinta bisa mengembalikan Manny hidup kembali. Wah, cantik. Ehe, yang bener. Hank pun bertanya ke Manny apa ingatannya kembali dengan bertanya siapa nama wanita yang dia kendrungi ini. Siska... Eee... Jadi kelihatan bego rasanya. Ayolah, Hank. Biarkan aku mencobanya sekali lagi. Bulkuduku akan berdiri seiring dengan ingatanku mulai mengalir deras di kepalaku dan aku bisa menyelamatkanmu. Hank kaget dengan kata-kata Manny yang terdengar lancar dan serius. Hank merasa Manny seperti kembali menjadi manusia lagi Baik, kita coba lagi, kata Hank Hank pun mulai bercukur Dan membuat reka adegan ulang sesuai dengan flashbacknya waktu di dalam bis dulu Segera Manny pun memulai obrolan basa-basinya yang agak keluar jalur Ehm, halo, boleh lihat lubang? Enggak, 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 enggak Manny itu saru, oke? Coba kita ulang dari awal banget ya Jadi, ini kita lagi dibes Rasanya kayak ngeng gitu sama goyang-goyang dikit Bis ini bisa ngantar kamu ke suatu tempat Dan kamu biasanya diem aja dan enggak banyak ngobrol Sama kayak orang lainnya Hank pun membuat simulasi saat bis berjalan Dan kepala kita nengok Tidak pemandangan sambil sedikit takjub Wow, keren Kalau nanti aku bisa pulang Cita-citaku adalah naik bis kemana-mana Manny, ini hanya mulai Setelah itu, sang primaduna kita masuk perlahan Pandangannya membuat jantumu berdegup kencang Dan bikin kamu keringetan Kesendiriannya membuat kesan misterius tapi juga cantik Sama seperti wajahmu Tapi kamu bisa merubah kecanggungan itu Yang perlu kamu lakukan adalah Berbicara padanya Manny gak bisa Katanya dia takut dan ngerasa Kastanya berbeda Ayolah, dia deket banget duduknya Enggak, enggak berani Kalau kamu gimana ya? Apa bakal ngajak ngobrol juga? Hmm, kalau boleh jujur Aku juga takut ngomong sama cewek Oke, gimana kalau gini? Coba pakai kacamata Kita bakal kelihatan cool dan misterius Biasanya cewek-cewek suka Cowok-cowok mau jalan begini Dengan pede Manny pun berjalan menuju si cewek Dan mulai menyapa Mereka berdua memulai obrolan dengan bagus Dan mulai berbagi soal selera musik masing-masing Saat itu juga Manny pun mengingat nama wanita tersebut Sarah Johnson Dan ternyata Itu betul Manny kesenangan Sampai megang tangan Heng kenceng banget Heng mencoba menyingkirin tangan Manny Dan tiba-tiba Keluar percikan api Setelah itu Semuanya yang terjadi Antara Heng dan Manny Tidak bisa dijelaskan Sense sekalipun Heng pun memulai Modus survival-nya Dengan bantuan dari skill Manny Yang diluar nalar Dan tidak habis thinking Bahkan Mereka bisa membuat bioskop pribadi Akhirnya Kita bisa nonton film sambil makan pop Heng pun dengan sigap menyelamatkan Manny dari kesedeknya Dan tiba-tiba Hmm Setelah itu Manny juga mendapat skill baru lainnya Yaitu Karate chop Duo maut ini pun sampai membuat mobil Sower Selfie Dan pesta sepanjang malam Selesai pesta Mereka berdua pun lumayan oleng Di saat itulah Manny menyatakan cintanya pada Sarah Yang mana Sarah yang Manny lihat Adalah Heng Jadi secara tidak langsung Manny menyatakan cintanya kepada Heng Yang sedang cosplay jadi Sarah Jadi 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 ini gimana jelasinya Ya okelah bodo aman Heng pun tersentuh dengan kata-kata Manny Yang mana Hal itu hampir membuat mereka beradu bibir Untungnya gak jadi Esok harinya Heng memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan Dengan menggunakan kompas daging milik Manny Heng dan Manny harus melewati jalur yang sangat berbahaya Dengan keinginan kembali yang kuat Heng pun merayap sembari menggendong Manny di belakang Namun Heng yang sedang berkonsentrasi full terganggu dengan omongan Manny Heng pun mencoba bodo amat dengan omongan Manny Tapi Di posisi ini Manny masih sempat-sempatnya bilang Kalau dia bakal kangen sama Heng Semisal dia mati lagi Namun sayang Pipa yang menahan mereka tidak kuat Dan alhasil Keduanya terjatuh ke sungai yang dalam Manny perlahan tenggelam Tapi Heng berusaha berenang untuk menolongnya Karena tidak ingin sahabatnya mati kembali Heng pun mengambil keputusan besar Dan yang terjadi setelah itu Adalah Magic Mereka pun akhirnya bisa selamat Dan lanjut menyeberang Heng pun membalas omongan Manny dengan bercerita Kalau dirinya sudah lama tidak mengobrol dengan ayahnya Dulu mereka sering bertukar pesan Saat salah satu dari mereka ulang tahun Tapi entah sejak kapan Mereka berdua mulai berjarak Dan Merasa seperti orang asing Setelah itu dirinya sudah tidak pernah mendengar kabar dari ayahnya lagi Dan untuk mengobati rasa kesepiannya Heng membuat pengingat selamat ulang tahun dari HP ayahnya Minimal Ada yang mengucapkan ulang tahun kepadanya Biarpun itu dirinya sendiri Manny pun tidak mengerti Kenapa mereka berhenti mengobrol Heng pun menjelaskan Kalau banyak orang yang susah Untuk mengekspresikan perasaan mereka Setelah mendengar itu Heng pun pergi pipis Akhirnya mereka bisa selamat Tapi bukannya menelpon pertolongan Heng malah mengecek pesan selamat ulang tahun otomatis Yang dikirim dari HP ayahnya Heng yang merasa tidak punya siapa-siapapun Malah melanjutkan mengecek Instagram Yang ternyata Sarah sudah berkeluarga Mempunyai seorang suami Dan juga seorang anak perempuan Segera Heng tersadar dan kembali ke Manny Untuk memberitahukan sesuatu yang penting Heng pun menceritakan semuanya Dia memberitahu Kalau HP itu bukan miliknya Tapi milik Heng Dan Sarah Adalah seorang wanita yang dia lihat di bis Tapi tidak pernah dia ajak obrol Karena dia tidak pernah berani Segera Heng pun mengukang Manny Dan bersiap menembak Namun tanpa sengaja Heng menjatuhkan HPnya Dan Manny Melihat foto Sarah bersama pria lain Beruang itu makin mendekat Tapi Manny terlalu syok Dengan kenyataan yang baru saja dia lihat Heng mencoba mengganti Manny Ke mode flamethrower Tapi Heng dan Manny terbang ke atas Dan disini Kita bisa melihat Kalau mereka tidak jauh dari kota Sebelum akhirnya Mereka nyangkut di atas pohon Manny yang sedih dan sakit hati bertanya Apalagi yang Heng sembunyikan Manny pun kecewa Dia kecewa karena orang yang paling dia percaya Berbohong tentang semuanya Sementara itu Heng kehilangan keseimbangan dan jatuh Heng pun terjatuh Mematakan kakinya Dan beruang tadi Mulai menyeretnya perlahan Tiba-tiba Manny mulai bergerak Dia menjatuhkan dirinya dari pohon Dan mulai berpose aneh Setelah itu Manny mencoba merangkak dengan gaya berenang Ke arah api unggun Dia membakar dirinya sendiri Yang mana hal itu membuat dirinya meluncur seperti roket ke arah beruang Dan membuat si beruang pergi Heng yang melihat Manny terbakar Segera memadamkan api di tubuh Manny Dan setelah itu dia terjatuh Heng pun terbangun Dan sudah digotong gantian oleh Manny Tapi yang lebih mengagetkan Mereka berdua ternyata ada di dekat rumah Sarah Heng ketakutan Mereka berdua pun berkelahi Yang mana Hal ini menarik perhatian anaknya Sarah Manny pun berusaha mengatakan semuanya ke anak itu Kalau dirinya tersesat di hutan bersama Heng Dan Heng juga lah Yang menghidupkannya dari kematian Sarah tiba-tiba keluar Dan Heng terlalu malu untuk ngomong Tapi beruntung anak Sarah menjelaskan semuanya kepada ibunya Kalau mereka berdua tersesat di hutan Heng pun mengangguk setelah dibantu menjelaskan oleh anaknya Sarah Dengan perasaan bahagia Heng pun menghampiri Manny Dan bilang Kalau mereka akhirnya selamat Tapi Manny Tidak merespon sama sekali Setelah itu petugas medik datang Dan mulai menolong Heng Serta membungkus Manny Ayah Heng pun juga datang Beserta dengan reporter TV lokal Mereka bersiap memawancara Heng Tapi sementara itu Polisi memperlihatkan foto Sarah dari apinya Heng Sadar kalau orang yang menolong dan selalu ada untuknya adalah Manny Heng pun segera pergi menuju mayat Manny Heng pun membawa Manny kembali ke hutan Dan mulai menyeretnya menuruni bukit Heng segera menyusuri sungai bersama Manny Mentara polisi Mereka melihat Heng di pinggir pantai Yang sedang berbicara pada temannya yang sudah mati Dengan perasaan ikhlas dan penuh terima kasih Heng pun mengucapkan selamat tinggal kepada Manny Tapi kajeban muncul Tubuh Manny goyang tak terkendali Orang-orang mulai kaget melihatnya Heng berjalan kembali menuju Manny Dan membimbingnya ke arah laut Dan setelah itu Pria penuh kajeban itu Mulai meluncur dengan epik Meninggalkan sahabat terbaiknya Heng Selamat tinggal kawan Kamu adalah harta paling berharga Dan tak ternilai dalam hidupku Terima kasih Terima kasih Jadi Maksud dari film ini Kalau saya gak salah Adalah sebuah gambaran Dari apa yang namanya kesepian Dan juga pertemanan Heng yang berusaha mengakhiri hidupnya Di awal film Adalah gambaran soal dirinya Yang menyerah dengan dunia ini Sampai tanpa sengaja Dia menemukan Manny Apakah Manny bener-bener nyata? Enggak Manny gak nyata sama sekali Itu hanya hayalan Heng Seperti yang kita tahu Heng mendapat penolakan Dan juga tekanan dari banyak orang Termasuk ayahnya sendiri Termasuk ayahnya sendiri Dan satu-satunya orang yang bisa dia percaya Ibunya Sudah tidak bisa lagi dia jadikan tempat sandaran Dan berkeluh kesa Karena sudah dia ada Jadi Heng Heng adalah sosok yang amat sangat kesepian Dan amat butuh didengarkan Dan yang mendengarkan Heng dengan baik Hanyalah Manny Heng telah bener-bener melepaskan diri dari kenyataan Melarikan diri dari masyarakat Dan karena penyakitnya Dia bener-bener berpikir Bahwa dia akan bertualang dengan sahabatnya Yang telah meninggal Pada dasarnya Tak ada manusia yang ingin sendiri Mereka pasti bersosialisasi Dan berinteraksi satu sama lain Namun ada beberapa faktor Yang membuat seseorang Lebih suka menyimpan kesepian Dan kesendiriannya Seperti ditinggal oleh orang-orang terdekat Dan tersayang Ada pula yang merasa kesepian Setelah tumbuh dewasa Karena lingkaran pertemanan Menjadi semakin sedikit Bahkan tidak ada Saya memang bukan ahlinya Dan saya juga bukan orang bijak Tapi Saya pernah kesepian Dan selama fase itu Saya beruntung ada orang yang menemani saya Dan selalu mengingatkan saya soal sesuatu Hening malam Adalah saat terbaik untuk berdoa kepada Tuhan Yang masih memberikan waktu untuk kita Merasakan kenikmatan dan kebahagiaan Seremeh apapun itu bahagianya Sekecil apapun itu bahagianya Tuhan lah yang telah memberi hidup Bukan orang lain Jadi Iya Gak ada Saya Ya gak ada Apa ya Ini filmnya berat Saya juga harus nonton berapa kali Baru ngerti kali maksudnya Ya pokoknya kurang lebih begitu Kalau kalian punya pendapat lain soal film ini Silahkan tulis di kolom komentar Kalau kalian senang dengan video ini juga Silahkan di pencet tombol like-nya Dan kalau kalian ingin membantu channel ini Ya di subscribe juga gak masalah Di situ Cuma kalau kalian gak senang Gak mau subscribe Gak masalah juga Jadi saya gogon Dan segenap tim pusering epic glory Menguat saya kawan terima kasih Sudah menonton video ini sampai habis Dan Jangan lupa Kalau kamu punya temen yang sedang Kesepian Sedang pusing Kadang temenmu itu gak butuh kamu ceramahin Gak butuh kamu kasih semangat Gak butuh kamu kasih jawaban dari pertanyaannya Kadang Mereka cuma pengen ngomong Dan didengarkan Jadi selama Kalian dengerin itu Gak ada salahnya Kalian sebatin dulu aja Mereka cuma pengen ngomong Mereka cuma pengen ngomong Mereka cuma pengen ngomong Mereka cuma pengen ngomong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati